Halo guys balik lagi dengan saya di channel lintang samudera nah kali ini kita akan review gameplay aceng Marco ya oke di sini udah betang enam terus medalnya ini cuy full defensive ya tuh defensive Corazon pahlo Medal event kemarin sama satu lagi puji torah ya Oke ya untuk status seperti ini kalau untuk skillnya nih yang paling sering digunakan yaitu skill satunya tuh nah ini skill healing sama ngesil ekopri HP 387 lumayan besar lalu yang satu lagi crossfire nah nah ini ada demik apa ya ngecasnya tuh ngecasnya mungkin kelamaan nanti ada charge nya kalau di charge jadi long-range kalau enggak di charge jadi metry lalu untuk ratenya nih ketika diserang oleh musuh 15 chance untuk Reduce Demek yang diterima 30% aneh defender tapi edus demiknya paket chance lalu ketika diserang musuh 5% change untuk memberikan efek api kepada musuhnya kebal api lalu ketika di area tracer mau Reduce Demek 30% jadi kalau ini ditambahin total jadi 30 ya tapi yang atas pakai chance 15% lalu selanjutnya ketika kamu dan temanmu di dekat tracer area boost cooldown reduction skill 150% ya gila jadi harus ada temennya cuy maybe ini kayak karakter tukang kroyok ya ya Kukira bayiwan ternyata bawa kawan lalu ternyata kedua nih ketika di area tracer yang kamu miliki ya gitulah tracer kalian boost cooldown reduction speed skill 250% wah sempurna memang selesai lama ya Oh ya 41 detik ya termasuk lama 337 juga lama juga ya lalu setelah menerima Demek yang terakhir cuman itu ya feeling biasa lalu ketika kekuatannya di atas 50% Reduce Demek yang terima 20% waduh 20 tambah 30 50 tambah 30 lagi 80% Oke lumayan lah boleh boleh Oke kita langsung ke Liga saja ya tadi saya sudah jelasin untuk skillnya dan trade kita ke Liga langsung Oke kita di Liga bentar kok keren key Oke seperti ini ya baru poinnya 5800 tuh kita duetin sama loli jadi kita pakai dua karakter tipe bounty point bounty point ator battle point lah sebutannya lah kita pakai dua karakter battle point yang satu loli yang satunya Aceh Marco Apakah dia bisa survive loh Naka ini kita coba ya tapi kalau lawan Roger sama Oden maybe tetap agak sulit untuk ngekillnya karena si Aceh Marco ini tipe tanker support bukan tanker tukang gelut kayak kit sama Franky ya fungsinya beda-beda ya sama kayak Marco Cuy Marco runner tuh runner tipe support jadi sambil ngehill keliling-keliling lama juga lula Wah aku udah lama enggak pakai lula punya karakternya tapi susah dipakai gara-gara metanya Oke kita di drum island kayaknya bisa nih nutup jalan salah buset lolinya tiga biji weh kok bener-bener bener-bener jadi karakter meta ya luar biasa loli-loli emang loli tuh lagi meta sekarang dan hampir semua orang pakai buat ngabut bendera pas lagi kebal skill 2 kanu-kembanggung makasih Oke siap Hai usulnya ngeri ya kita kaino flamingo boh ketusok tiga tesnya dulu wuhh apinya ganggu pemandangan ya cuy eh enggak tembus cuy mah tembus ya gila-gila kok ditinggal aduh tret pun enggak nyala dong ayah nih saya ingin tembakannya enggak ke atas ya waduh waduh eeaa hahaha aduh biar dia enggak jalannya bisa enggak ya eeaa enggak kena boss malek tuh jambel sampe-sampe gue tusok waduh enggak begitu sakit wah gila cuy penuh lagi darahku loh wah wah wala dia boosting cuy sakit banget oke kukul tuh mati nah eh dunya kalau boosting langsung sakit cuy kaget aku yang tadi pelan loh enggak begitu-begitu amat emiknya langsung boosting ke bawah eeaa eh kantor hee g g g g g diam kamu senang sini gelo padahal kukira musuhnya susah cuy kita musuhnya pasra ya lah kocak kukira susah kukira susah kukira susah tapi tadi lawan si Gattu sob damage-nya kecil ya cetak 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 terus kaleng air jebret langsung penuh lagi cuy bayangin tuh kukira susah tuh apa diangat soalnya ya enggak tuh enggak DC tuh ini enggak juga ya DC cuy enggak satu alliance juga oke enggak enggak begitu sih oke udah ganti map ya sabaudi water seven oke langsung lah cuman pas kena boosting doang tadi damage-nya ngagetin langsung mati cuy gel kukira tadi tahan masih ada shield yang kukira dia mati ya padahal dikit lagi sayang banget sayang banget dia langsung boosting nama kali matchingnya secara apa pada Jumatan ya udah kelak disini oke nah dapet water seven bisalah buat tutup jalan di tangga ya oh lu si badut disini cuy yang orden sama kainnya tadi yang gak jelas itu entahlah nih kalau didi temen gigi nggak ya musuh yang itu tadi itu temen kita cuy yang tres ters sama yang satu lagi akan terdapatnya malah bekasnya musuh tadi yang gampang kali di kalahin ini temen tadi ini temen tadi tapi wah padahal mabaran ya udah peteng ini cuy bagiannya tadi kali kok kok hai hai bikin majunya dikit kali ya tetet seperti kanan doang cuy yang maju cuy tapi tetap aja mundur lagi oh makasih ini gini aduh eh nggak kena bos hee dami ami lah nggak kena bos eh nggak kena bos enggak 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 kayak begitu deh Astaga bener kan bener kan aku di bagian temen yang ngebadet cuy Astaga ada kemungkinan dikala weh hai 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 mana weh hai 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 Astaga satu orang aja rame rame bos hai 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 Astaga udah jadi nateng gold drop lagi kabang wuui lho 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 kalau sama temen skill satunya cepet banget cuy mungkin 50% cooldown reduction oh oh gila cepet banget cuy bisa misi lagi nih kita bantu nah heal tuh ah gelo 8 ribut cuy aduh sayang banget temennya macam ini Oh ini doang tuh oh ngelek 20 detik terakhir tuh harus ke tengah cuy hai 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 the deal nice Aduh jaga rumah coy aku ada cukup sendiri kami kami nice gila kok kira kalah ternyata menang apa nih mau polen Marco simonceli buru-buru bikin video gila Rp8.000 cuy movie enak banget nih aku tadi pas nakaino lagi wah duet berdua cuy enak banget kainnya nggak mati-mati tuh modal jaga doang Rp8.000 cuy enak banget gila sih enak banget cuy ya kalian coba sendiri dah pakai Aceh Marco aku enak-enak Oke last game ya entahlah Kukira tadi dapat temen yang pas kita kalian gampang banget ternyata kita bisa comeback dan itu seru banget ya gila muter-muter-muter di Aceh Marco seru cuy walaupun entah ya aku nembaknya kenapa kagak at least aku harusnya tadi metain shieldnya kaino sama nge-support akainuku sendiri jadi akainuku lawan dua orang bocil sama akainu satu biji enggak langsung mati gitu oke lah dan Aceh Marco ini kalau bisa satu part itu gini cuy ada damage dealernya ya kalau enggak ada ini enggak bisa merebut bendera Aceh Marco dia support banget soalnya merebut bendera tuh susah kalau pakai kit sama Franky kan defender ganas kan bisa ngekill itu buat nyabut masih oke buat nyerang ya kalau Aceh yang Marco enggak bisa tuh harus di backup teman-temannya berarti kayak tipe hero keroyokan kalau udah kalah-kalah telat terus enggak ada yang bisa cabut bandera ya udah mending mati aja ganti karakter nih karakter nggak bisa gitu nggak bisa diajak ngeras ayah bapaknya Aceh kenapa topi nya Aceh ikut-ikutan topi nya Luffy ya kenapa nggak ikut si Rojo ada ada bulu jambulnya enak cuy lumayan buat gantinya Franky kalau aku bosan main tembak-tembakan enak pubg kalau enggak efek lah tembakannya dikit wih ini Roger ngapain dong Astaga penakut banget maju weh Hai lah terus Wah badut dapet-dapet Roger badut cuy temennya dua orang gelut dia di belakang sendiri bah ini mau ngapain bah nah takut kan terbirit-birit kah ah terbirit-birit kandah nah nah lawan tuh gila langsung pecah ah waduh terbakar rapias merah kabur udah nggak bisa kan nggak bisa buat nyerang cuy tuh oke terlalu lemah kalau nyerang pakai Aceh ding pakai bocek musuh nyakit lagi Oh nemenin Akenus uh mati mulu akannya nih bau-baunya nomor dua re-roll nih akun re-roll aduh nah common walk Bang udah ngeri bos eh enggak kena bos wuuh misalnya aku jadi beban apa main peset hanya aku cuman tugasnya ngambil bandera wah ampun ya 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 syukur gak kena apa-apa oke pas ciyageo eh oh ya ciyageo bodoh amat wah nomor satu si roger nih kaget jelas ya baru main ya kocaknya memang bolak-balik ngeliatin temennya mati Hai Wah jelolong tiga kain cuy tapi emang gitu ya kalau main Aceh Marco tuh nggak bisa ngebarbarin di luar flek soalnya survive-nya susah cuy kalau udah keras kena restem musuhnya di double AK ini udah rip-rap banget Oke main ya tiga win ya Oke jadi sepertinya segitu saja untuk review Aceh Marco eh Oh ada banner baru di cukup segitu aja untuk review Aceh yang Marco nanti kalau kalian nanya medal ini medal ya ini medalnya lalu startnya seperti ini ini belum saatnya yang perfect soalnya minimal 14 14 gitu dia juga nih kalau bisa misalnya ateknya 14 persen ini dikasih HP lagi ini juga kalau ini juga saatnya ya kayaknya kurang HP aku kayaknya butuh HP satu lagi soalnya aku defense-nya emang memang lagi susah cuy untuk yang 14 persen maunya aku defense-nya 1000 HP nya 2000 teknya 200 lah kayak gitu untuk teknya seperti ini ya hai oke lah ya thank you nih temen-temen yang udah nonton thank you yang udah like dan subscribe dan thank you udah nge-share sampai jumpa di next video lagi bye bye korea jungle korea jungle